Halo Sobat TCID, nama saya Regi Surya, dosen food technology di Windows University. Langsung aja kita ask the expert. Kenapa sambal bisa digemari masyarakat dan menjadi budaya? Nah, kita tahu ya teman-teman Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan biodiversitas, kaya akan KDK Radaman Hayati, dan salah satunya adalah rempah-rempah. Dan kalau teman-teman ingat, rempah-rempah nilai menjadi alasan kita dijajah oleh bangsa Eropa hingga selama ratusan tahun. Nah, oleh karena itu, karena kita hidup di antara rempah-rempah, warna Indonesia mengembangkan budaya makanan yang sangat kaya akan rempah-rempah. Makanan kita kaya akan rempah-rempah, di mana kita makan di situ ada rempah-rempah. Salah satunya adalah sambal yang kaya akan rempah-rempah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, turun-temurul generasi ke generasi, maka kita sangat terbiasa dengan makan makanan yang pedas, yang memandu rempah-rempah. Oleh karena itu, ya warna Indonesia jadi suka makan makanan pedas. Jadi ada faktor budaya di sana, lain daripada faktor alamnya. Bagaimana sambal memainkan peran dalam industri dan pariwisata Indonesia? Nah, dari segi industri dari perwomi, sambal ini semakin berkembang. Dari level nasional, dalam beberapa tahun terakhir, pasar sambal semakin meningkat. Demikian juga dengan level internasional, di mana nilai ekspor sambal dari Indonesia ke negara juga semakin meningkat. Nah, teman-teman bisa cek datanya di media masa online. Nah, dalam dunia pariwisata sendiri, sambal juga menjadi daya tarik dari segi pariwisata gastronomi, atau yang lebih kita kenal dengan wisata kuliner. Tentunya, kalau kita berkunjung ke daerah-daerah di Indonesia, kita ingin mencoba makanan di daerah tersebut, termasuk juga jenis-jenis sambal yang unik dari daerah tersebut. Jadi seperti itu. Jadi sambal ini juga bisa berperan dalam mengembangkan industri, ekonomi, dan juga pariwisata di Indonesia. Oke, apakah sambal punya manfaat untuk kesehatan dan baik untuk tubuh? Nah, tentunya sambal ini terbuat dari cabai yang secara alami melindungi bakatan sebagai antioksidara. Nah, baik juga tinggi akan vitamin C. Nah, terlebih lagi tadi, capsaicin, yaitu senyawa yang menyebabkan basah yang pendas pada cabai, juga memiliki berbeda fungsi dalam tubuh, misalnya sebagai analgesi, antimikroba, dan juga bahkan merasal hormon dopamid yang meningkatkan mood kita. Yang penting adalah, jangan berlebihan. Apakah ukuran sambal yang baik dan sehat untuk dikonsumsi? Menurut saya, ukuran sambal yang baik dan sehat untuk dikonsumsi adalah secara sensory normal, yaitu tampilannya menarik, warnanya masih bagus ya, kemudian tidak ada bau atau aroma yang menyimpang, serta belum ditumbuhi kecoba. Oke? Kemudian, tidak terlalu pedas juga. Yang paling baik adalah sambal disiapkan segar dan segera dikonsumsi. Jika harus disimpan, sebaiknya disimpan di dalam lemari es, selama maksimal 3 hari. Nah, ini menarik nih, kenapa kalau saryawan kita sering disuruh makan sambal? Apakah benar karena vitamin C-nya tinggi? Nah, teman-teman, justru ini yang salah. Kalau kita saryawan, harusnya jangan makan sambal. Karena sensasi pedas yang kita peroleh ketika makan sambal, itu berasal dari berbagai mekanisme fisiologis. Salah satunya adalah informasi atau peradangan. Jadi sebenarnya setiap kita makan sambal, setiap kita merasakan pedas, kita melukai lapisan mukosa di bulut dan lidah kita. Oleh karena itu, kalau lagi saryawan yang waktu ini adalah nuka terbuka, makan pedas justru bisa berparah keadaan saryawan tersebut. Tapi memang benar, kandungan vitamin C di dalam sambal atau di dalam cabai, itu lebih tinggi daripada jeruk. Bahkan bisa sampai 3-5 kalinya. Tapi bukan berarti kita bisa mengganti melukung jus jeruk dengan jus sambal. Pertanyaan berikutnya, apakah semua jenis cabai bisa diolah untuk menjadi sambal? Pada dasarnya, semua jenis cabai bisa saja diolah menjadi sambal. Dan bahkan variasi sambal di Indonesia pun masih terus berlanjut. Nah, teman-teman, kalau mau berkreasi, juga boleh. Nah, cuma di Indonesia sendiri, bahan baku sambal biasanya adalah cabai merah atau kaya dekat par, cabai rawin, dan juga cabai hijau. Oke, ada pertanyaan, apa bedanya saus cabai dan sambal? Nah, pada dasarnya saus cabai dan sambal merupakan sesuatu yang mirip ya teman-teman ya, atau salad. Nah, bedanya adalah saus cabai ini identik the learned hasil pengolahan industri yang tentunya sudah melalui proses pengginingan dan hasilnya berupa pasta yang halus. Maksudnya, kita sebut saus cabai. Sebenarnya sambal sendiri, bentuknya bisa berbaca-baca. Bisa kita tahu adalah sambal yang dikulang atau sambal yang hanya dipotong-potong. Seperti itu. Kayaknya ada fans sambal terakhir nih, karena ada yang banyak sambal terasi asalnya dari Bapak. Sambal terasi asalnya dari Jawa Barat. Nah, kebenaran sambal terasi ini adalah kaitannya dengan kota Cirebon, yang merupakan kota kelahiran terasi. Nah, kota Cirebon sendiri juga terkenal dengan kota Udah. Pasti teman-teman tahu semua ya. Dan memang terasi ini merupakan hasil fermentasi dari kudang Cirebon. Dan memang namanya berkaitan dengan kota Cirebon. Cibar air dan Cirebon ya udah rebot. Jadi, seperti itu, teman-teman. Femlentasi dari Cirebon, Jawa Barat.